Di netung-tung mangsa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mayeng mengangkatkan kegiatan reses di Mangpirang, Lelawak. Eta kegiatan reses telah dilakonan dikenampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dan sewang-sewangan. PRD di fraksi demokrat nampas awal terabang balu warga mengenai jalan lingkungan anu tepi kaki warita candi omean. Di netung-tung mangsa jabatan nana anggota DPRD Kabupaten Cianjur di fraksi Partai Demokrat Hajah Lilisboi, gasik ngalakonan kegiatan reses sidang kahiji tahun 2018 digenep lelawak di kecamatan Cianjur Kota, salah saizina di perumahan Bumi Mas, Desa Ranca Goong, kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur, poesalasa pasosore. Reses mengurupa kegiatan penting fungsional dinanampung aspirasi masyarakat, kawas nalika masyarakat ngebrehkan usulan ngenaan pasualan jalan lingkungan anu tacanwai di omean. Warga ngarahu balukar jalan lingkungan di Sabuderen Perumahan Bumi Mas, Anura Ruksak, turta tewoleh KKMC Lencang, tepika ngebalukarkan jalan becek turta laleir nalika hujan ngecerk di etak lelewak. Di kecamatan masyarakat cuma jalan jelek. Jalan jelek ya? Terus harapan ibu? Harapannya apa? Harapan saya diperbaiki jalan, kelagian jalan ke sekolah makar, orang deken di sini kan ada sekolah ke sana. Berapa jauh itu? Berapa sih? 50 km. Alhamdulillah, silaturahim atau reses dari Ibu Haji Ahlinus Boy sudah silaturahim dengan warga PT Ibu Mimas. Ternyata dengan adanya reses di Ibu Mimas, banyak PR buat anggota Dewan, ternyata masih belum ada tersentuh dalam arti hal ini untuk Ibu Mimas. Saya selaku Ketua Awe, sudah saya sampaikan masalah yang sepatu terus kegiatan-kegiatan di masyarakat Bumi Mimas banyak yang potensial dalam hal untuk usaha. Makanya tadi sudah saya sampaikan, mohon disalurkan atau dana aspirasi untuk perubahan Bumi Mimas. Liantik itu dinatung-tung program tahun 2018, minangkatarekah pikir ngarah harjakan masyarakat, warga miharap program dana aspirasi anggota DPRD bisa ngajanggelek, saganjangna. Sejuruh ningkitu anggota DPRD, Tifraksi Demokrat, Haji Ahlilis Boy, Kedaliljangji, bakal ngaralisasikan aspirasi masyarakat kalawan haham balan. Banyak sekali terutama infrastruktur dan memang infrastruktur itu kan kalau sebagai pengembang itu sudah tidak berkewajiban, tetapi di sini mungkin nanti harus kerjasama antara aspirasi dari DPR DPRD dengan pejabat setempat dan juga desa dan juga masyarakat di sini, terutama ini ada Pak RW di sini. Juga keluhan mengenai dinia, terus mengenai posyalu yang memang tidak ada, belum-belum tersalur dananya. Terus karangkaruna yang memang mereka ini tidak begitu banyak kegiatan. Juga UMKM untuk perempuan-perempuan, terutama para pengusaha di hukum industri, mereka ingin mendapatkan pemasaran karangkara itu. Terus upaya dari program Ibu sendiri, apa yang akan dilakukan nantinya ke depan? Insya Allah, saya akan memperhatikan mereka semua karena saya dipilih oleh mereka, oleh masyarakat, tentunya DPRD ini harus juga bermanfaat untuk masyarakat. Pihak Na, Minangka, Wakil Rahayat, bakal mayang merjoangkan harapan masyarakat sangkan mampu ngarah-harjakan warga di Sabudirinana. Heri Setiawan, Bandung TV.